Daripada satu lakukan penangkapan, terserahkan lawan sehingga dilakukan tindakan tegas terukur, kami lakukan tembak di tepat kepada begal tersebut. Pada awalnya 29 Juli 1630, viral adanya kejadian begal siang-siang. Di mana korban sedang melintas seorang diri, kemudian dibutuhi oleh sepeda motor berboncengan dua orang. Dan pada saat kendaraan korban berhenti, tersangka sang ayah mematikan sepeda motornya. Kemudian terjadi perdebatan, hingga motornya terjatuh, korban melawan, sehingga anaknya turun dari motor mengambil handphone milik korban. Kemudian setelah anaknya melakukan perlawanan kepada kedua orang, bapak dan anak ini, maka tersangka bapak dan anaknya itu melalikan diri. Motornya korban berhasil diselamatkan, dan korban tidak melakukan pelaporan kepada kepolisian. Dan ketika videonya viral, maka penyidik dari Polresta Bandung langsung mendatangi, mencari tahu korban dan mendatangi korban. Kemudian korban membuat laporan polisi. Setelah itu, kepolisian melakukan penyelidikan, dan didapatkan informasi identitas tersangka, dan kami bisa amankan keduanya, kedua tersangka. Di mana kedua tersangka ini adalah anak dengan bapak, yang pada saat pertama kali dalam CCTV itu melakukan perampasan sepeda motor, itu adalah ayahnya. Yang mengambil handphone itu adalah anaknya. Berawal motifnya adalah, sang anak dengan bapak diawali dengan minum-minuman keras terlebih dahulu. Kemudian setelah dalam kondisi babu, si anak minta dipelikan motor kepada bapaknya. Bapaknya nyampaikan, yaudah, sok atuh kalau pengen motor, ayo ikut. Diajak jalan sama bapaknya, kemudian ketemu dengan motor korban, sehingga spontan orang tuanya langsung beraksi mau merampas motor milik korban. Tersangka adalah saudara CI, adalah presidifis lima kali. Yang pertama, kasus penganiayaan difonis tujuh bulan. Yang kedua, kasus penganiayaan difonis puluh bulan. Yang ketiga, kasus pengerusakan difonis satu tahun setenah. Yang keempat, kasusnya adalah pencurian biasa. Mengambil pencurian 362, pencurian biasa, dengan barang buktinya handphone, difonis tujuh bulan pidana penjaraan. Dan saat ini adalah tindak pidana yang kelimanya. Yang bersangkutan, pada saat dilakukan penangkapan, melakukan perlawanan, Sehingga, untuk menentikan ancaman seketika, penyidik melakukan tindakan tegas rukur, dilakukan tembakan pada kaki si pelaku. Anaknya dibawa umur, sehingga tidak akan ditampilkan, namun perangkat tetap berjalan, yang bersangkutan berusia 17 tahun. Atas perbuatannya, yang bersangkutan, dijerat dengan pasal 365 KUAP, pencurian dengan kekerasan, dengan ancaman hukuman, 9 tahun penjara. Jangan coba-coba, buat pelanggaran hukum di Kabupaten Bandung. Kami tangkap, bila perlu, bila meresahkan warga, dan mengancam jiwa petugas ataupun masyarakat, Kami perintahkan tembak di tempat, dan hal ini kami buktikan, kami tembak di tempat pelaku begal. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak.